Pasukan perlawanan menggagalkan upaya tentara Israel yang ingin memasuki wilayah Al-Zaitun. Mereka juga ikut menyergap tentara Israel hingga kendaraan militernya. Pada Rabu 21 Februari 2024, perlawanan Palestina melaporkan bahwa mereka terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan di wilayah selatan lingkungan Al-Zaitun selatan kota Gaza. Tentara Israel sendiri membawa bala bantuan dalam jumlah besar. Mereka seluruhnya diarahkan ke pintu masuk selatan ke lingkungan Al-Zaitun. Melihat banyaknya jumlah musuh yang datang, Hamas berusaha menghalau IDFC Cak Fajar. Perlawanan menargetkan tang pendudukan dengan senjata anti lapis baja. Selanjutnya, memaksa mereka berhenti di persimpangan daulah pinggiran jalan 8 dan pintu masuk ke jalan Al-Mustafa. Brigada Al-Qasa mengklaim bahwa mujahidinnya berhasil membunuh seorang tentara Israel dari jarak nol. Mereka juga menghancurkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Tandum. Di lingkungan yang sama, sayang militer Hamas juga menargetkan tang Merkava Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Terima kasih telah menonton!